Real Madrid sudah jelas sedang membangun generasi Los Galacticos baru dengan membeli Kylian Mbappe. Namun, mereka belum selesai dan ingin menambah bintang muda lain ke dalam opsi pertahanan mereka. Para pencari bakat Real Madrid mengamati dan membuat pertimbangan atas beberapa back muda terbaik di Eropa. Real Madrid telah mengamati pemain Nottingham Forest, Murillo. Forest sendiri sudah menyatakan bahwa mereka tidak berada dalam tekanan untuk menjual sang pemain. Namun, ketika Real Madrid datang, sulit bagi klub untuk menolak terutama jika ada keinginan dari pemain itu untuk pindah. Striker Barcelona Robert Lewandowski berhasil mencetak gol dan membuat rekor baru saat menjamu Getafe pada laga lanjutan La Liga. Melansir Sport Mall, bintang berusia 35 tahun ini telah mencetak gol ke-49 di Liga Spanyol sejak kedatangannya pada 2022 silam. Ia menjadi pemain Polandia dengan rekor gol terbanyak dan melewati rekor yang sebelumnya dipegang oleh Jan Urban. Berkat performa tajam yang ia tunjukkan, Lewandowski dinobatkan sebagai pemain terbaik di laga ini. Dari semua pemain yang bertanding, ia mendapatkan nilai 8 dari 10 dan ini merupakan skor tertinggi. Dalam pertandingan melawan West Ham United yang berakhir dengan kemenangan 5-1 untuk Liverpool, Mohamed Salah mencetak gol dari bangku jadangan. Pemain asal Mesir ini menorehkan banyak prestasi selama karirnya di Liverpool dan kini berstatus sebagai pencetak gol terbanyak kelima sepanjang masa deret. Menariknya, salah mencapai prestasi ini dalam jumlah penampilan sebagai pemain pengganti yang jauh lebih sedikit dibandingkan dengan pemain lainnya. Dari total 33 penampilan sebagai pemain pengganti, ia mencetak gol setiap 2,38 pertandingan yang menunjukkan efisiensi yang mengesankan. Manchester United menjamu 20 dalam laga match day 1 Liga Eropa. Hasilnya, Setan Merah ditahan imbang tamunya dengan skor 1-1. Bermain di Old Trafford, Manchester United mampu unggul lebih dulu di babak pertama melalui Christian Eriksen. Namun alih-alih menambah gol, gawang Setan Merah justru kebobolan di babak kedua. Pusai pertandingan, Eric Ten Hag menyesali kegagalan Manchester United membunuh laga. Setan Merah sebetulnya melakukan 19 percobaan tetapi hanya berbuah 1 gol. Ten Hag juga menyesali timnya kurang cermat dalam melakukan penyelesaian akhir. Manager Manchester United, Eric Ten Hag marah besar dengan kegagalan timnya mengalahkan 20. Ia menilai Setan Merah perlu banyak berbenah agar tidak kehilangan momentum. Ten Hag kecewa berat timnya gagal mengamankan kemenangan di laga ini. Menurut Ten Hag, hasil limbang kontra 20 ini tidak bisa dibanggakan sama sekali. Karena itu, ia menuntut timnya untuk lekas berbenah. Ten Hag juga menilai timnya tidak perlu meratapi hasil limbang ini. Ia ingin MU lekas move on dan lekas memperbaiki performa mereka. Masalah cedera Real Madrid semakin parah karena bintang barunya Kylian Mbappe mengalami cedera paha. Pemain Perancis itu mengalami cedera saat melawan Alaves. Untuk itu, laporan terbaru dari The Athletic telah memberikan lebih banyak kewawasan tentang bagaimana Ancelotti mempersiapkan diri untuk derby Madrid setelah cederanya Mbappe. Laporan tersebut menunjukkan jika Ancelotti tetap menurunkan luka Modric melawan Atletico Madrid akhir pekan ini. Pemain veteran itu kemungkinan akan bermain dalam formasi empat gelandang. Kapten Arsenal Martin Odegat memberikan informasi terkini tentang pemulihan cederanya. Ia merasa sangat beruntung karena cederanya tidak separah yang diperkirakan. Belum lama ini Arteta mengonfirmasi mengenai situasi Odegat. Namun ia tidak yakin jika sang gelandang bisa sembuh dalam kurun satu bulan ke depan. Odegat akhirnya buka suara mengenai kondisinya. Odegat mengatakan kalau proses pemulihan cedranya berjalan dengan baik. Meski harus menepi untuk sementara waktu, Odegat merasa beruntung kalau cedra yang dialaminya ternyata tidak separah yang diperkirakan. Setelah merasakan perjalanan seri A musim lalu yang berjalan mulus sampai akhir, kali ini Inter Milan sedang merasakan beratnya perjalanan mempertahankan gelar. Dari lini belakang Yang Kropos serta Kapten Lautaro Martinez yang belum menemukan performa terbaik. Kini jelang pertandingan pekan ke-6, mereka malah kehilangan gelandang petarungan dalam mereka yaitu Nicolo Barella. Barella akan melewatkan pertandingan Inter Milan di Udinese akhir pekan mendatang setelah mengalami cedra baha. Media Italia melaporkan bahwa gelandang berusia 27 tahun itu akan absen hingga jeda internasional bulan depan. Arsenal dikabarkan tidak tertarik untuk menerima tawaran apapun terkait baik tengah mereka, William Saliba, di tengah rumor bahwa Real Madrid bertekad untuk mendatangkan pemain asal Perancis tersebut. Menurut laporan dari Football Transfer, Arsenal sama sekali tidak akan mempertimbangkan tawaran apapun untuk Saliba. Klub asal London Utara tersebut menganggap Saliba sebagai pemain yang tak tersentuh dalam skuad mereka. Saliba juga masih terikat kontrak di Emirates Stadium hingga Juni 2027, yang berarti Arsenal tidak akan merasa tertekan terkait masa depannya dalam waktu dekat. Pelatih Barcelona Hansi Flick mengomentari Lamin Yamal yang menjadi target back lawan saat mengalahkan Geta V1-0. Dalam pertandingan tersebut, remaja yang berusia 17 tahun itu menjadi sasaran pelanggaran back lawan. Baru-baru ini Flick angkat bicara. Ia menegaskan bahwa tugas wasit adalah melindungi para pemain termasuk Lamin Yamal. Ia lantas menyayangkan kepemimpinan wasit dalam laga tersebut. Flick juga ditanya mengenai kesepakatan yang akan datang untuk merekrut Wajik Sizni, namun menolak untuk memberikan bocoran apapun. Jack Porter mencatatkan sejarah sebagai pemain termudah Arsenal yang pernah tampil sebagai starter di pertandingan tim utama. Kipper berusia 16 tahun tersebut melakukan debutnya dalam kemenangan 51 atas Bolton di Ajang Karabaukal. Pada usia 16 tahun dan 72 hari, Jack Porter melampaui rekor yang sebelumnya dipegang oleh Cesc Fabregas yang berusia 16 tahun dan 177 hari. Porter dipilih menggantikan keeper utama David Raya yang absen karena cedera paha. Raya terlihat meninggalkan Emirates Stadium dengan perban di lutut kanannya setelah mengalami cedera saat bermain melawan Manchester City akhir pekan lalu. Real Madrid harus menelan pil pahit pada bursa transfer musim panas 2024. Tim asuhan Carlo Ancelotti gagal merekrut pemain belakang baru setelah ditikung Manchester United dalam perburuan Lemi Euro. Gagal mendapatkan Euro, Real Madrid tak membeli satu punteg tengah baru. Kini menurut laporan markah, Real Madrid sudah menyiapkan nama baru setelah gagal mendapatkan Euro. Kandidat pengganti Euro adalah Castello Luqueba dari RB Leipzig. Pemain 21 tahun ini menarik perhatian Real Madrid berkat perkembangan positifnya di Leipzig. Pencari bakat Madrid sudah memantau langsung aksi Luqueba dalam beberapa kesempatan. Keeper andalan Barcelona Marc-Andre Ter Stegen mengalami cedera lutut parah. Ia disebut akan absen lama dari lapangan hijau. Sayangnya, pelapisnya masih muda dan kurang berpengalaman di level senior. Barca akhirnya mengincar Wajek Sisney yang sebelumnya sudah memutuskan pensiun dari dunia sepak bola. Sisney ternyata bersedia menerima lamaran Barcelona. Ia membatalkan keputusannya pensiun dan menerima kontrak berdurasi satu tahun. Menurut Sky Sport, kesuksesan Barcelona membujuk Wajek Sisney tak lepas dari bantuan salah satu pemainnya, yakni Robert Lawandowski. Manchester United dikabarkan ikut tertarik untuk mendatangkan salah satu pemain gelandang produktif di Bursa Transfer 2025 mendatang. United dikabarkan tertarik untuk merekrut gelandang Inter Milan Nicolo Barella selama Bursa Transfer musim panas mendatang. Menurut Vica Hess, Setan Merah bersedia menawarkan gaji Barella sebesar 4,8 juta polsterling per musim untuk meyakinkannya pindah klub pada musim panas 2025. Pelatih kepala Manchester United Eric Ten Hag yakin bahwa pemain Italia itu adalah sosok ideal untuk menambah kendali timnya ke depannya. Mike Mannion dan AC Milan dikabarkan hampir mencapai kesepakatan untuk memperpanjang kontrak dengan peningkatan gaji hampir dua kali lipat. Pembaruan kontrak tersebut akan membuat Mannion menjadi salah satu pemain dengan penghasilan tertinggi dalam tim. Kontrak pemain asal Perancis tersebut sejatinya masih akan berlaku hingga Juni 2026 mendatang. Namun pembaruan kontrak itu merupakan prioritas bagi Rossoneri. Menurut Milanius, pembicaraan terbaru antara kedua belah pihak berjalan sangat positif. Mereka optimis kesepakatan akan segera tercapai dalam waktu dekat. Situasi kontrak tren Alexander-Arnold di Liverpool masih belum mencapai kepastian. Dengan bursa Januari yang semakin mendekat, perburuan untuk mendapatkan jasa bekanan fenomenal ini semakin intens. Minat dari raksasa Spanyol Real Madrid telah lama dilaporkan. Namun kini ada peminat baru yang ikut dalam perburuan yakni Bayern München. Menurut laporan Give Me Spon, klub Jerman tersebut sangat tertarik untuk membawa Alexander-Arnold ke Bundesliga. Mereka melihatnya sebagai salah satu tambahan yang bisa memperkuat lini belaka. Arsenal dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk menghidupkan kembali minat mereka terhadap penyerang Juventus, Dusan Vlahovic, pada jendela transfer musim panas mendatang. The Gunner sebelumnya sangat tertarik dengan pemain berusia 24 tahun ini saat masih bermain di Fiorentina. Namun Dusan Vlahovic akhirnya bergabung dengan Juventus pada Januari 2022. Arsenal juga diakini telah menghubungi Juve terkait transfer Vlahovic pada Januari lalu. Namun si Nyonya tua tidak bersedia melepasnya di tengah musim. Kini menurut laporan Tim Talk, Vlahovic menjadi target utama Mikkel Arteta pada musim panas 2025. Bursa musim dingin 2025 baru akan dibuka pada bulan Januari mendatang. Namun beberapa tim tampak mulai memantau para pemain yang berpotensi mereka boyong di pasar pemain. Dilansir Tim Talk, dua tim yang kini tengah menyusun rencana pergerakan adalah Chelsea dan Real Madrid. Kedua tim diklaim memantau perkembangan dari back muda RB Leipzig, Castillo Lukeba. Laporan yang sama menyebut bahwa Leipzig kabarnya mematau harga 60 juta ponsterling bagi tim yang berminat pada bekasal Perancis itu. Saat ini, ia masih terikat kontrak panjang bersama Leipzig sampai tahun 2028 mendatang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!